Selamat pagi cepat, terima kasih Pak Joni, Pak Joni Steven ini hopeng saya ya, sahabat yang sama-sama dari kota asal yaitu Magelang, kota kecil namun indah ya. Saya sudah tidak datang mungkin memang sekitar 10 tahun ya Pak Joni, tapi saya bersyukur bahwa rupanya orang-orang di Renwick ini awet-awet muda termasuk Pak Joni ya. Jadi saya juga bersyukur karena jemaat yang dulu berasal dari gereja di tempat saya melayani yaitu WPC Bull Creek di Perth, itu juga ikut awet muda. Saya pikir drummer tadi itu masih 30-an ya Pak Patrick ini ya, jadi ketularan awet muda. Ya saya bersyukur karena melihat jemaat-jemaat yang pindah ke Perth itu pada tetap melayani ya. Jadi Pak Joni dulu bilang kita bekerja sama supaya kalau jemaat dari Perth ke Sydney itu bisa bergerja di sini, dari Sydney ke Perth bisa bergerja di tempat saya. Cuma masalahnya Perth itu agak desa sederah-sederah, jadi yang pindah dari Sydney ke Perth jarang ya. Tapi yang pindah dari Perth ke Sydney itu banyak ya. Jadi sederah-sederah saya berkotbah di, bukan Renwick lagi ya, di Kingsport ini, IPC Kingsport ini. Biasanya selalu kemudian ada kunjungan balasan. Jadi saya mengundang Pak Joni nanti ya kunjungan balasan ke Perth. Dan Pak Joni kalau kunjungan balasan ke Perth yang lalu biasanya bawa tim angklung ya. Jadi nanti boleh bawa lagi. Dan saya dengar sekarang hobinya jemaat dari IPC Kingsport ini sudah bersepeda ya. Boleh bawa bersepeda, kami juga jemaat banyak yang bersepeda. Baik jemaat sekalian, kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dari Ruth tadi. Jadi sebetulnya dari seluruh kita perut, tetapi tidak mungkin dibacakan semua ya. Sebelum kita membaca dua ayatnya lagi dan kemudian kita bersama merenungkannya, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Termasuk juga jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui online. Ya Bapak, kami mohon biarlah Engkau yang boleh memimpin dan memberkati setiap kami di dalam kami merenungkan kebenaran firmanmu. Kami bersyukur karena Engkau Allah Jehova yang memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi jurus selamat manusia satu-satunya. Berkenan, memberkati, memakai kami untuk juga boleh menjadi saksi-saksimu. Untuk boleh orang lain juga mengenal akan keagungan, kemuliaan, dan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Sertai setiap kami dengan roh kudusmu. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup. Amin. Setelah kita akan membaca dua ayatnya lagi yang tadi sudah dibacakan. Tapi karena saya mau tekankan, kita akan melihat Ruth Pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ruth Pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan kemudian nanti Ruth Pasal 4, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ruth Pasal 2, ayat yang ketiga ya. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai. Di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan, sudah perhatikan kata kebetulan, iya Ruth, berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu Pasal yang keempat, ayat 1. Kita akan melihatnya Pasal 4, ayat yang pertama saja. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan, terperhatikan kata kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, hai saudara datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Sudah-sudah dari pembacaan firman Tuhan ini, atau kalau kita melihat seluruh kitab Ruth ini. Maka disebutkan dua kali kata kebetulan, kebetulan. Ruth 2, ayat 3 dikatakan kebetulan Ruth berada di tanah milik Boaz. Ruth Pasal 4, ayat 1, Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan, lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Nah, saudara sekalian, pernahkah saudara mengalami peristiwa yang sepertinya kebetulan? Belum lama ini. Saya sendiri, saudara-saudara kurang lebih empat bulan yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni. Saya mengendarai mobil saya sendirian karena mau mengikuti akan rapat session, rapat majelis. Jam 7.30 malam. Waktu itu, saudara-saudara, hujan itu rintik-rintik. Saya datang sengaja lebih pagian karena saya harus memimpin devotion, memimpin renungan pada malam hari itu. Nah, saudara-saudara sudah dekat dengan gereja. Saya melewati satu daerah yang hanya 50 km per jam. Jadi, saya set cruise control untuk 50 km per jam. Tiba-tiba, saudara-saudara, di tengah-tengah akan hujan rintik yang sudah cukup gelap tanggal 6 Juni itu. Tiba-tiba ada seorang itu nyebrang, saudara-saudara. Dan sudah terlalu dekat. Saya tidak sempat rem. Saya kemudian tabrak orang itu. Dan orang itu terpental, saudara-saudara. Sampai mengenai kaca depan. Saya kaca depan, saya pecah. Lalu orang itu terjatuh. Saya kemudian pikir, waduh, orang itu bisa mati. Saya kemudian meminggirkan mobil saya. Saya pelan-pelan turun. Saya melihat beberapa orang sudah meminggirkan orang itu. Ternyata kepalanya itu keluar darah. Dan kemudian beberapa orang yang di situ segera memanggil ambulans. Dan singkat cerita, saudara-saudara ambulans itu cepat sekali datang. Lalu membawa orang itu ke rumah sakit. Nah, saudara-saudara malam hari itu saya jadi tidak mengikuti akan rapat session. Karena saya harus diintrograsi oleh polisi-polisi yang datang. Malam itu, saudara-saudara, saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur sampai larut malam. Saya kepikiran, mengapa ada orang yang nyelonong nyebrang jalan begitu saja sehingga tertabrak oleh saya. Saya berpikir, kasihan sekali orang itu. Pasti berat lukanya. Saudara-saudara, kemudian saya berpikir juga. Kenapa kebetulan sekali saya datang pagian dan orang itu juga menyebrang pada saat saya yang mengendarai di tempat itu. Saya kemudian mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan izinkan, pasti Tuhan berkarya di baliknya. Saudara-saudara, kita perut ini sebenarnya pada intinya mengajarkan bahwa Tuhan Yehova yang memperkenalkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang ada di balik berbagai peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa yang tampaknya kebetulan dan berkarya di balik semua peristiwa yang terjadi. Tuhan berkarya di balik berbagai peristiwa yang tampaknya kebetulan. Di dalam hidup orang percaya, bukan hanya saya, tetapi juga saudara. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang ada adalah providence, bukan coincidence, bukan kebetulan, tetapi providence. Tuhan berkarya di baliknya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat pada pagi hari ini. Apa saja karya Tuhan di balik berbagai peristiwa yang tampaknya kebetulan. Apa saja karya Tuhan itu? Kita dasarkan dari kitab rut ini, khususnya ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama-tama, saudara-saudara, Tuhan berkarya di balik peristiwa yang tampaknya kebetulan, yaitu menyatakan penyertaannya yang tidak pernah berubah. Dalam kejadian-kejadian yang kita rencanakan baik-baik, ataupun yang tampaknya terjadi mendadak tiba-tiba, Tuhan tetap menyatakan penyertaannya. Tidak, saat lancar maupun sulit, saat sehat maupun sakit, saat muda maupun sudah seniok. Rut 2 ayat 3, saya bacakan lagi, Pergilah ia, Rut, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan, kebetulan, ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Eli Melek. Sudah-sudah ladang-ladang pada waktu itu, banyak orang Israel yang mempunyai ladang-ladang. Karena memang ladang-ladang itu menjadi pokok mata pencarian orang-orang Israel pada waktu itu. Dan kebanyakan mereka tidak ada pagar-pagarnya. Sehingga orang itu sulit untuk memberitahu sebenarnya batasnya mana milik seseorang dan milik orang lain. Tetapi Tuhan menuntun Rut. Meskipun dikatakan kebetulan, Tuhan menuntun Rut berada di ladangnya Boas, kerabatnya Naomi. Jadi sudah istilah kebetulan di sini sebenarnya bukan benar-benar kebetulan. Itu adalah bahasa cerita. Seperti kalau saudara mengatakan matahari terbenam. Apakah sungguh-sungguh matahari itu yang bergerak dan terbenam? Sebenarnya karena dunia atau bumi ini yang berputar bukan? Tetapi kita mengatakan istilahnya matahari terbenam. Demikian juga istilah di dalam satu cerita. Rupanya penulis kitab Rut ini memakai kata kebetulan. Tetapi di sini bukan-bukan benar-benar kebetulan. Tetapi Tuhan berkarya di baliknya. Kita tahu saudara-saudara Naomi dan Rut saat itu habis-habisan secara ekonomi. Mereka menjadi miskin. Suami Naomi, Eli Melek, dan kedua anaknya Mahlon dan Kihlon itu sudah meninggal. Suami Rut sudah meninggal. Naomi janda, Rut juga janda. Dan janda yang miskin. Tetapi Allah tetap menunjukkan penyertaannya yang tidak berubah. Kebetulan Rut ada di ladang buas. Masmur 23 menyatakan penyertaan Tuhan saat di air yang tenang maupun di lembah kekelaman. Bahkan saudara-saudara Charles Haddon Spurgeon, dia pernah mengatakan demikian kata-kata berikut ini. Betapa indahnya manisnya penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya ketika kita itu bisa merefleksikan dan memikirkan kebenaran itu. Saudara-saudara bagi saya sendiri pada waktu kecelakaan itu terjadi. Saya heran saudara-saudara pada waktu saya turun. Rupanya pengendara mobil di belakang saya itu mendekati saya. Langsung dia mengatakan kira-kira kata-kata seperti ini ya. Don't worry Mike, I will be your witness. Tidak usah khawatir, saya akan jadi witness kamu karena kamu tidak speeding tadi. Saudara-saudara ini saya tidak kenal nih orang putih. Dia tidak kenal, dia ikut nungguin di situ sehingga pada waktu saya diintrograsi oleh polisi, dia sungguh-sungguh mengatakan saya witnessnya, saya mobil yang di belakangnya. Dan saudara-saudara keesokan harinya, satu hari kemudian sorenya, polisi menelpon saya. Lalu mengatakan, tahu tidak pria yang kamu tabrak itu umurnya 82 tahun. Tapi amazingly dia mengatakan, tidak satu pun tulang yang patah. Sudah-sudah saya melihat ini penyertaan Tuhan ya. Dan bukan hanya itu, pada waktu saya diintrograsi polisi, lalu ada majelis yang mau ikut rapat, lewat di situ dia langsung berhenti. Lalu waktu tahu ternyata saya di situ, dia tidak ikut rapat juga menemani saya. Jadi ada penyertaan-penyertaan Tuhan yang saya alami. Dan saya percaya saudara-saudara penyertaan Tuhan, bukan hanya berlangsung bagi Ruth, bagi diri saya, tetapi bagi setiap kita orang percaya. Bahkan pada saat kita mengalami akan suatu kecelakaan, membuat kita bisa meninggal pun. Saya percaya, orang percaya tetap disertai oleh Tuhan. Seperti semalam saudara-saudara mungkin mendengarkan akan berita, bahwa Israel dibombardir dengan roket, ribuan roket katanya oleh Hamas. Dan ada korban jiwa di sana. Bagaimana jika lo yang terkena adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Di mana penyertaan Tuhan? Sudah-sudah saya percaya Tuhan menyertai kita bukan hanya pada waktu hidup di dalam dunia yang singkat ini, tetapi pada saat kita meninggal pun. Lukas 16 ayat 22. Orang percaya yang meninggal, Tuhan mengirimkan malekat-malekatnya untuk membawanya ke pangkuan Abraham, ke surga sendiri. Dan itulah juga yang disebutkan kenapa Tuhan Yesus yang perwujudan daripada Yahweh itu, Jehova. Yesus perwujudan daripada Jehova disebut sebagai Immanuel. Karena itulah wujud daripada Allah menyertai kita umatnya. Roma 8, 38, 39 juga mencatat tentang kebenaran itu. Tidak ada satupun, apapun itu, bencana apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus pemeliharaannya atas hidup kita. Baik di dalam dunia ini, maupun kehidupan setelah di dunia ini. Oleh sebab itu, sudah-sudah ada kalimat yang indah dari katekismus Heidelberg. Pertanyaan pertama, kita bisa lihat di screen ini, kata-katanya sedemikian. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawabannya ini, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku. Baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku. Melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya. Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, memelihara saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapak yang ada di surga. Ini kalimat dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, betapa luar biasanya kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau tadi disebutkan bahwa minggu-minggu ini menjadi bulan misi, sudah-sudah kita yang telah menerima penyertaannya, pemeliharaannya dengan luar biasa seperti ini. Maka sudah seharusnya kita juga membawa berita ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita, serumah dengan kita, yang mungkin satu pekerjaan dengan kita, sanak, famili, teman, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bertemu dengan saudara dan saya. Penyertaannya tidak berubah. Berikutnya saudara-saudara yang kedua. Berdasarkan kita perut ini, karya Tuhan selanjutnya, dibalik peristiwa-peristiwa termasuk yang tampak kebetulan, yang kedua yaitu kita bisa melihat bahwa Tuhan mau berbicara secara pribadi. Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku yang tampak kebetulan termasuk di dalamnya. Tuhan berbicara mau menyatakan kebenaran-kebenarannya. Tentunya kebenarannya itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Maksudnya Tuhan tidak mungkin berbicara kepada kita supaya kita menipu, atau supaya kita korupsi, atau supaya kita menceraikan istri atau suami kita. Tetapi Tuhan berbicara selalu pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat Ruth kemudian bercerita tentang apa yang dilakukan Boaz kepadanya. Kita melihat di dalam Ruth 2 ayat 20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, nah ini kemudian dia berbicara tentang Tuhan, karena Tuhan berbicara secara pribadi kepada Naomi. Oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup, yaitu dia dan Ruth, dan yang telah mati, yaitu suaminya dan anak-anaknya. Naomi mengenali apa yang Boaz lakukan sebagai kasih karunia daripada Tuhan, kepada dirinya, kepada Ruth, bahkan kepada suaminya dan anak-anaknya yang telah meninggal. Orang percaya yang meninggal, rohnya tetap hidup bersama Tuhan, dan kasih setia Tuhan terus bersamanya. Nama keluarganya, Tuhan juga tetap pelihara. Sudara-sudara, kalau sudara mengalami hal yang sepertinya kebetulan, atau hal-hal yang sudara alami dalam hidup sehari-hari, maka sebenarnya Tuhan juga mau berbicara kepada sudara dan saya melalui apa yang kita alami. Dan pasti apa yang Tuhan bicara, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7, kita bisa melihat akan kebenaran ini juga, yaitu pada waktu itu Gideon mau melawan musuh Israel, yaitu Midian dan Amalek, yang jumlahnya begitu banyak. Gideon membawa 33 ribu pasukan. Tetapi Tuhan akhirnya men-screening, enggak boleh bawa segitu banyak, terlalu banyak. Di screening tinggal 300. Sudara-sudara 300 melawan puluhan, bahkan ratusan ribu musuh. Sampai dikatakan musuh-musuh Israel waktu itu seperti pasir di tepi laut. Gideon sempat ragu. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Hakim-Hakim 7, kebetulan pada waktu itu ada orang bermimpi. Sekeping roti jelai terguling mengenai kemah orang Midian dan menghancurkan. Lalu Gideon merasa Tuhan berbicara, bahwa Tuhan mau memakai dia bersama dengan 300 pasukannya untuk mengalahkan orang Midian dan Amalek. Sudah-sudah apa yang sudah dan saya alami, Tuhan mau berbicara secara pribadi. Oleh sebab itu, benarlah apa yang dikatakan seorang penulis buku yang bernama Malcolm Mark Gerich, dia mengatakan begini, Every happening, great and small, apa juga yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kejadian-kejadian besar ataupun kecil, is a parable whereby God speaks to us. Seperti suatu perumpamaan yang merefleksikan untuk Tuhan itu mau berbicara kepada kita. And the art of life is to get the message. Dan seni hidup ini adalah bagaimana untuk kita bisa mendapatkan message berita daripada Tuhan yang mau bicara secara pribadi kepada kita. Tentunya, saudara-saudara, saat ini setelah Alkitab lengkap, Tuhan tidak lagi menyampaikan wahyu-wahyu barunya melalui mimpi atau melalui kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Tetapi yang pasti melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara-saudara saya mau bertumbuh di dalam mengenali akan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita melalui berbagai hal yang terjadi, maka kita harus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak diberihara, kita sulit untuk mengenali Tuhan berbicara secara pribadi kepada diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan bisa kita umpamakan seperti hubungan suami dan istri. Saudara-saudara hubungan suami dan istri kalau tidak dibina, tidak dipilihara pun bisa makin jauh, makin kering, makin tidak bisa mengenali satu dengan yang lain, bukan? Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Satu kali, saudara-saudara, ada seorang penceramah, pembicara wanita yang memimpin seminar untuk khusus ibu-ibu. Dan saudara-saudara, seminar itu diperuntukkan bagi ibu-ibu yang sudah menikah, yang ikut sekitar 300 ibu-ibu. Dan saudara tahu, ternyata yang mengikuti adalah ibu-ibu yang kebanyakan sudah menikah 10 tahun lebih. Ada yang 10 tahun lebih, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun. Nah, di dalam seminar itu dibahas tentang rumah tangga yang kuat harus dimulai dari hubungan suami-istri yang kuat. Lalu kemudian penceramah itu seorang ibu, dia berkata kepada para pesertanya, ibu-ibu di sini, siapa yang mencintai suaminya, silahkan angkat tangan. Saudara-saudara, ibu-ibu itu pada angkat tangan semuanya. Kenapa? Karena sebenarnya ada ibu-ibu yang gak mau angkat tangan, lagi sebel sama suaminya, tapi gak enak sama sebelahnya. Masa sih gak mencintai suaminya? Jadi semua angkat tangan. Dan karena semua angkat tangan, maka penceramah perempuan itu mengatakan, baik kalau ibu-ibu turunkan tangannya, sekarang saya mau bertanya. Kalau semua ibu-ibu di sini mencintai suami, siapa di antara ibu-ibu yang mengatakan, I love you kepada suami masing-masing hari ini tadi sebelum ikut seminar? Yang angkat tangan ternyata cuma satu, dua. Yang mengatakan I love you kepada suaminya kemarin? Cuma dua, tiga ibu. Loh, yang lain bagaimana? Beberapa orang menjawab, ah ya pokoknya pernah, kapan lupa pokoknya. Oke, kalau begitu, baik sekarang ibu-ibu semua akan bawa handphone, ayo keluarkan handphonenya. Lalu semua ibu-ibu mengeluarkan handphone, karena memang ibu-ibu modern semua punya handphone. Lalu penceramah itu mengatakan, baik sekarang silahkan kirim satu kalimat kepada suami masing-masing ya. Kata-kata I love you. Itu saja ya, boleh pakai WhatsApp, boleh pakai texting, boleh pakai apa saja. Tapi yang penting suami masing-masing, jangan suami orang ya. Semuanya kirim, saudara-saudara. I love you. Setelah semua kirim, kemudian penceramah itu meneruskan ceramahnya, kurang lebih 10-15 menit, lalu di break lagi. Sekarang saya mau lihat, mau pengen tahu, semua ibu-ibu keluarkan handphonenya lagi. Ayo suami-suami, semua jawabnya apa? Ternyata saudara-saudara jawabannya dari 300 peserta itu kurang lebih, banyak yang aneh-aneh. Nah panitia diminta ngumpulkan jawaban yang aneh-aneh itu katanya. Nah setelah dikumpulkan, ternyata lima yang teraneh, jawabnya begini nih ya, lima yang teraneh, jawabnya begini. Nomor lima, setelah suami-suami lama, nggak terima kata-kata I love you dari istrinya, ada yang jawab, banyak yang jawab, nomor lima terbanyak itu, jawabnya begini, ma kamu baik-baik aja kan? Kenapa? Karena nggak biasanya kan, terima seperti ini, jangan-jangan ada apa-apa nih ya, ma kamu baik-baik aja kan? Nomor empat yang terbanyak katanya, jawabnya begini, maksud lu? Suami-suaminya bingung, nggak pernah nih ngomong I love you, tiba-tiba ngomong I love you, maksud lu begitu ya. Tiga yang terbanyak juga, suami-suami itu jawabnya begini ya, sudah aku bilang, jangan mabuk lagi katanya. Dikira mabuk ya, berarti ini suka minum, mungkin sering memang beli wine gitu ya. Nomor dua terbanyak, suami-suami jawabnya begini katanya, to the point aja, maunya apa sih ma? Jadi ini kebanyakan adalah, ibu-ibu yang kalau mau minta sesuatu, gitu ya, baikin suami dulu. Jadi dijawab begini akhirnya. Yang terbanyak, ini ya, terbanyak yang aneh, terima I love you dari istrinya, yang dikumpulkan terbanyak teraneh, ternyata suami-suami jawabnya begini. Waktu terima I love you, jawabannya yang terbanyak begini, ini siapa ya? Dia mau pikir siapa nih, apa salah kirim gitu ya. Ibu-ibu yang datang kebaktian sendiri, jangan dicoba sekarang ya, jangan dicoba sekarang. Sudah-sudah saya pernah khutbah di satu gereja, lalu waktu itu sebelum pandemi, saya juga sampaikan kan cerita ini, lalu waktu itu bersalam-salaman, nah di tengah salam-salaman, ada seorang ibu yang ngomong gini, Pak, Pak Paulus nanti habis salam-salaman, saya bisa gak ngomong. Saya bilang oke, tungguin ya, lalu saya selesai salam-salaman, saya cari ibu itu. Nah waktu saya cari ibu itu, ibu itu memang nungguin kan, lalu saya bilang, Bu, kenapa Bu? Iya Pak Paulus, saya mau cerita. Tapi sebelumnya maaf ya, tadi itu Bapak kan, cerita tentang kirim I love you ke suami. Saya mau minta maaf, karena di tengah-tengah kutbah, Bapak ya saya kirim ke suami, karena saya datang sendirian, dan saya sudah lama gak ngirim ke suami saya, I love you. Jadi saya kirim, terus gimana? Boleh tahu gak jawabannya? Nah itu yang saya mau ceritain ke Pak Paulus. Oh oke, jawabannya apa? Jawabannya nyakitin hati saya Pak. Boleh tahu gak jawabannya apa? Lalu ibu itu mengatakan, Iya, masa saya kirim I love you? Jawabannya itu nyakitin hati saya, jawabannya gini loh suami saya, I love you too, Yuni. Sorry yang namanya Yuni ya. Terus, terus, saya kan bilang kan, loh, kan bagus jawabannya. Iya bagus Pak, tapi nama saya bukan Yuni. Sorry Yun. Sudah-sudah, saya gak tahu suaminya mungkin, bercanda Pak ya. Tapi, cerita ini sebenarnya, mau menunjukkan bahwa, hubungan suami istri, yang kalau tidak dibina baik-baik, bisa makin pekering, bisa makin tidak mengenali, termasuk juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau, tahu Tuhan berbicara secara pribadi, kepada saudara dan saya, maka kita perlu, untuk membina relationship, dengan Tuhan kita, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sudah-sudah, melalui peristiwa, saya nabrak orang itu. Di dalam perenungan firman Tuhan, saya juga diingatkan, hidup ini, memang kita harus berjaga-jaga ya. karena, sewaktu-waktu bisa terjadi, hal yang tidak terduga. Ya sudah-sudah, saya bersyukur tentang kecelakaan itu, karena, rupanya, oleh polisi itu ya, mobilnya, mobil saya tidak boleh saya bawa pulang, karena akan diperiksa. Bannya, ini sudah tipis atau belum. Lalu, remnya, masih baik atau enggak. Lampunya, nyala semua atau enggak. Begitu ya. Nah, saya bersyukur, beberapa bulan yang lalu, saya entah bagaimana, bannya belum terlalu tipis, tapi saya ingin ganti. Saya baru ganti. Lalu juga remnya itu, sudah-sudah, sebulan sebelumnya, saya juga, pada waktu mau ganti oli saja. Ternyata, orang yang mau mengganti oli itu, mengatakan, remnya, kampasnya sekalian saya ganti. Jadi rupanya, menjadi sudah siap semua. Tapi itu hanya suatu hal, yang merefleksikan. Dalam hidup ini, kita perlu, untuk selalu berjaga-jaga. Memiliki persekutuan, yang makin kuat dengan Tuhan, sehingga kita boleh dapat, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan hidup berjaga-jaga itu, sederah-sederah, yaitu menjadikan firman Tuhan. Injil Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, itu memotivasi kita, untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan hal yang baik, untuk kita boleh menginjili, atau menyampaikan firman kepada orang lain. Menguatkan kita, untuk menang terhadap dosa. memberikan kita perspektif-perspektif yang benar. Itu hidup berjaga-jaga, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu perlu kita bina, hari demi hari, tiap-tiap hari. Itu yang kedua, dan berikutnya, kita akan melihat lagi, kebenaran yang ketiga. Berdasarkan kisah Ruth, yang mencatat peristiwa-peristiwa kebetulan ini, karya Tuhan selanjutnya, dibalik peristiwa-peristiwa, yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, yaitu, Tuhan berkarya, dengan caranya yang ajaib, mendatangkan kebaikan, bagi saudara dan saya. Dan sudah-sudah saya percaya, kebaikan yang terpenting, adalah jikalau Allah dimuliakan, Kristus makin dikenal. Itu adalah kebaikan yang Tuhan mau, terjadi dalam hidup kita, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ruth pasal 4, ayat 1a, mencatat demikian. Boaz telah pergi ke pintu gerbang, dan duduk di sana. Kebetulan, lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Saudara, untuk Boaz dapat menikahi Ruth, ternyata tidak bisa begitu saja dilakukan. Ada kerabatnya Naomi, yang lebih berhak, yang perlu ditanya dulu. Tetapi bagaimana ketemunya? Boaz pergi ke pintu gerbang, di mana para tua-tua Israel itu berkumpul di sana. Tempat-tempat orang-orang Yahudi, memutuskan satu perkara. Eh kebetulan, dan bukan benar-benar kebetulan, sebenarnya karena Tuhan bekerja berkarya, membawa orang itu, melewati tempat itu. Dan kemudian, pada waktu kemudian bercakap-cakap, dia tidak mau untuk mengambil Ruth, menjadi istrinya. Dan akhirnya, Boaz yang mengambilnya. Dan pada waktu Boaz mengambilnya, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-17, pasal 4 ayat 17, di sana dikatakan demikian. Pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed menjadi kakeknya Daud. Sudah-sudah keterangan ini penting. Itu menunjukkan bahwa Boaz dan Ruth, kemudian, menjadi nenek moyang Mesias. Nenek moyang daripada Tuhan Yesus, yang datang ke dunia ini, untuk menjadi juru selamat manusia. Dengan Boaz kemudian menikahi Ruth, maka kita bisa melihat bahwa, Mesias, Yesus lahir dari keturunannya. Dan Mesias dikenal. Dan Mesias makin ditinggikan. Jadi sudara-sudara blessing in disguise, sesuatu yang tampaknya kebetulan, tetapi Tuhan berkarya untuk membawa kebaikan, yang paling penting adalah, hal-hal itu yang kita alami, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Kristus makin dikenal. Sudara tahu, di dalam perjanjian baru, ayat yang sangat terkenal tentang kebenaran ini, yaitu Roma 8, 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja, untuk mendatangkan kebaikan, bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebenarnya di dalam met 29, itu konteksnya adalah, mendatangkan kebaikan, bukan pusatnya diri kita, diri kita yang disenangkan, diri kita yang dimuliakan, bukan. Pusatnya adalah, kita makin serupa dengan gambaran anaknya. Itu artinya, kita makin meninggikan Allah, dan Yesus makin dikenal. Dan itulah, Tuhan mau berkarya, melalui kejadian-kejadian yang saudara alami. Untuk Kristus makin dikenal, makin ditinggalkan, Allah makin dimuliakan. Sudah-sudah melalui kecelakaan itu, yang saya alami. Malam itu, bukan hanya saya diintrograsi oleh polisi, tetapi kemudian, saya harus dibawa ke hospital, karena saya juga harus diambil darah. Karena takut saya ada derak. Dan untuk diambil darah, saya dikawal dua polisi, dan nunggu satu jam. Dan di tengah-tengah satu jam itu, saya berkenalan dengan polisi itu, orang kulit putih, yang ternyata istrinya, salah satunya, istrinya itu orang Indonesia. Jadi kemudian, saya bisa bincang-bincang, bahkan devotion renungan, yang saya harusnya sampaikan, di rapat majelis. Saya kutip, untuk saya sampaikan kepadanya. Melalui kecelakaan itu, sudah-sudah, siapa yang pikir, bahwa malam hari itu, saya menyiapkan untuk rapat majelis, saya sharingnya ke polisi. Tapi Tuhan berkarya, dibaliknya, sudah-sudah. Dan kurang lebih, seminggu kemudian, tak kala urusan itu, sudah mulai, saya ternyata di pihak yang tidak bersalah, karena itu jalan yang, memang jalanan saya. Itu karena di Australia, sudah-sudah kok di Indonesia, mungkin jalanan siapapun, kita nabrak, ya salah ya. Tapi kemudian, pada waktu saya dinyatakan, tidak bersalah, saya datangi orang itu, bapak itu, yang umur 82 tahun. Saya bersyukur, saya membawa satu orang majelis, saya kemudian datangi, saya kemudian sebelum doakan, saya mau bacakan firman, saya ceritakan tenang injil kepadanya. Bahkan, nurse yang ada di sampingnya, ikut mendengarkan, dia mau untuk kemudian, saya doakan, dan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sudah-sudah, Tuhan berkarya, melalui berbagai peristiwa, untuk mendatangan kebaikan. Mungkin tidak immediately, seperti yang saya alami. Mungkin seperti, Buas dan Ruth juga, menantikan Mesias, bertahun-tahun, beratus tahun. tetapi, sederhana-sudah, kita percaya, jika kita berharap, kepada Tuhan, maka hal-hal yang terjadi, dalam hidup kita, Tuhan berkarya, kita bersandar kepadanya, nama Tuhan dimuliakan, Kristus, bisa makin dikenal. Sudah, saya dikaruniai Tuhan, dua orang anak, dan, saya ingat pada waktu, anak saya masih umur 8 tahun, yang pertama, dan yang kedua 4 tahun, anak saya pernah mengikuti, akan, coloring competition, dan sudah-sudah, pada waktu, saya ikutkan, coloring competition itu, kompetisi di toko buku kurong, anak saya langsung, yang umur 8 tahun itu, selesai untuk mewarnai, cepat-cepat minta, untuk saya kumpulkan. Saya bilang, tunggu dulu, taruh dulu di meja. Nah, waktu taruh di meja, dia masuk kamar, saya juga gak ngeliat, adiknya umur 4 tahun, ikut-ikutan mau mewarnai. Jadi, gambar yang sudah selesai, diwarnai itu, tercoret. Tapi kemudian, pada waktu, kakaknya tahu, nangis, istri saya kasih tahu, jangan nangis, coba diapain itu. Lalu, anak saya ambil pensi berwarna lagi, gambar yang sudah selesai, yang sudah tercoret itu, dia coret-coret-coret-coret-coret. Saya pikir dia marah, lalu pasti dibuang. Tapi ternyata tidak. Ternyata coretan itu, dikambar angin. Lalu serahkan ke saya, saya kemudian besoknya kumpulkan. Dua-tiga minggu kemudian, saudara-saudara, pada waktu saya ketukuh buku kurong, pada waktu itu, ternyata sedang diumumkan, yang juara. Dan saudara-saudara, saya heran karena, yang juara satu itu, punya anak saya. Jadi, saya kemudian tanya, kepada orang di situ, ini semua bagus-bagus, kenapa ini juara satu? Orang yang di situ tugas bilang, iya, semuanya bagus-bagus. Itu juara satu, karena kreatif, ditambai angin. Padahal kecoret, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, peristiwa itu, selalu mengingatkan saya, bahwa dalam hidup saya, dalam hidup saudara, bisa terjadi coretan-coretan hidup. Mungkin hal-hal yang bisa, tampak kebetulan terjadi, tetapi seperti coretan hidup. Mungkin itu bentuknya, penderitaan-penderitaan, yang saudara sulit, untuk bisa sharingkan ke orang lain. Mungkin itu bentuknya adalah, dosa-dosa masa lalu, seperti coretan hidup, yang saudara, takut buka kepada orang, yang dekat dengan saudara sekalipun. Tapi, kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang hidup, yang sudah memperkenalkan diri, kepada saudara dan saya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan dapat membuat, coretan-coretan, menjadi indah. Apa coretan hidup saudara? Mari kita serahkan, kepada Allah, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berkarya di balik berbagai peristiwa hidup kita, termasuk peristiwa-peristiwa yang kebetulan. Mari kita berdoa. Setelah mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, dan kita berrefleksi terhadap kebenaran firman Tuhan, yang baru kita dengarkan. mungkin ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang saudara alami, yang seperti coretan-coretan hidup dalam hidup saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, dan menguatkan iman kita kepada Tuhan, karena melalui apa yang terjadi, Tuhan tetap menyatakan penyertaannya yang tidak pernah berubah. bahkan dia mau berbicara secara pribadi kepada kita. mungkin mau untuk kita makin melayani Tuhan. Mungkin Tuhan mau untuk kita menyelesaikan dosa-dosa yang masih belum kita selesaikan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. dan kita syukuri karena apa yang Tuhan izinkan, Tuhan berkarya untuk kebaikan, yaitu Allah dimuliakan, Yesus semakin dikenal. Bapak Surkawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Firmanmu mengingatkan kami, bahwa meskipun ada hal-hal yang tampaknya kebetulan, terjadi dalam hidup kami, tidak kami rencanakan. kadang-kadang begitu tiba-tiba dan mendadak. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, berdasarkan kebenaran firmanmu di seluruh Alkitab, termasuk yang di kitab Ruth. Engkau tetap menyatakan penyertaanmu yang tidak berubah bagi kami umatmu. dan kau mau berbicara secara pribadi kepada setiap kami, melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami. Tolong kami untuk peka ya Tuhan, kepada suaramu melalui kebenaran firmanmu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di tengah hal-hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, bahkan yang bentuknya seperti coretan-coretan hidup. kami percaya Tuhan engkau berkarya untuk boleh membawa kemuliaan bagi namamu, Kristus semakin dikenal dan ditinggikan. Berkati Tuhan setiap jemaat yang sudah mendengar, hambamu yang sudah menguraikan. Berkati para hamba Tuhan di sini, berserta dengan sekenap majelis dan pengurus, dan jemaat Tuhan yang boleh terus pimpin untuk boleh dapat bertumbuh di dalam memakai kehidupan ini, untuk membawa kemuliaan bagi namamu, Kristus semakin dikenal, sehingga banyak orang yang juga diselamatkan dan diteguhkan imannya di dalam Kristus. Kami mohon semua ini ya Bapak, dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.